Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-temanku semua disini bersama saya ya kembali lagi disini saya akan memberitakan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengoperasikan yang pertama kita tentunya harus mengecek dulu semua eh komponen-komponen yang ada pada unit itu nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya dan nanti saya akan langsung naik ke dalam kabin dan bagaimana cara mengoperasikan dari awal seperti itu ya kawan Oke jangan lupa ya di subscribe channel ini dibagikan teman-teman ya kemudian jangan lupa di like Oke ayo kita langsung naik kita naik Oke di dalam kabin ya seperti ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara awalan kita mengoperasikannya Oke 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 kan setelah kita menaiki yang pertama kita pastikan dulu sweet-sweetnya ya sweet-sweet yang ada di dalam dashboard ini pastikan kita off semua sudah off semua ya kemudian setelah off sudah pasti off dan transmisi ya speed transmisi dalam kondisi netral kemudian kita waktunya menyetar ya untuk nyater di bagian kanan ya di bawah steering ya di sana ada Master key ya bisa kita putar ke kanan putar ke kanan sampai mentok dan akan engine akan menyala setelah ini menyala ya pastikan tidak ada suara-suara yang enggak enak ya atau suara-suara mungkin ada kendala pada engine ya dipastikan aman kemudian kita bisa mengaktifkan yaitu sweet-sweet yang perlu kita aktifkan untuk suit AC bisa kita aktifkan ya kemudian sweet lampu ya lampu kerja kita aktifkan ya kemudian kita aktifkan exhaust grip juga bisa kita aktifkan ya dan kita mengontrol yaitu yaitu di layar monitor apakah ada kemunculan yaitu indikator-indikator yang muncul ya karena sistem ya dipada unit atau lainnya ada kendala seperti itu kita pantau jika aman ya kita bisa langsung lanjut dijalankan unitnya setelah itu semua sudah ya switch-sweet kita aktifkan dan kita persiapkan mental kita fisik kita bahwa kita siap menjalankan unit ya jangan sampai kita sebelum siap menjalankan unit kita buru-buru langsung berjalan jangan seperti itu karena itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman kemudian kita kemudian kita injak klat injak klat ya maaf ya tidak pakai alas kaki nggak apa-apa mungkin ini saya memberikan tidak sopan tapi harapannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya kita injak klat kemudian kita masukkan speed kemudian lepas pelan baru jalan seperti itu itu sangat mudah sekali ya dan sebelah kanan disini ada pedal akselerator dan pedal rim ya kita langsung saja kita praktekkan bagaimana cara jalannya oke kawan kita pastikan kita lockan dulu splitter nya kemudian rancang kita lockan kemudian injak kopleng ya kita masukkan ke speed yang paling rendah yaitu satu kemudian lepas parking brake secara perlahan dan lepas pedal kopleng ya secara perlahan dan injak pedal gas dan akan berjalan kemudian kita kendalikan steering sesuai dengan arah jalan yang ditentukan seperti itu ya sebelum kondisi aman jangan kita menambah dulu speed ya setelah RPM sudah menginginkan untuk menambah ya diantara 1500 sampai 1700 kita tambah lagi kemudian tambah speed ya dan jalan lagi seperti itu jadi untuk jalan datar kita bisa menambah di RPM 1500 seperti itu kawan jika RPM sudah naik lagi ya kita bisa menambah lagi speednya ya ke speed 3 jalan dan seterusnya jadi ini sangat mudah sekali ya mudah-mudahan ini nanti kawan bisa mengaplikasikan bagi pemula ya nanti yang belum paham bisa ditanyakan ya di kolom komentar atau bisa kita komunikasi di grup ya telegram buat kawan-kawan yang belum ikut bisa ketik di telurlaris channel disana nanti kalian bisa bergabung ya kawan tapi kawan-kawan ku jadi yang belum tahu juga disini instrumen-instrumen panel ya instrumen panel yang ada di dalam dashboard dumpster scannya ini nanti juga bisa ditanyakan kita rempuk bersama di grup atau kalian bisa nanti tulis di kolom komentar seperti itu ya kawan ya kita akan lanjut lagi perjalanannya ya kawan-kawan bisa mengikuti nanti perjalanannya keseruannya oke kawan kita gas ke jalur panjang oke kawan selamat menonton ya semoga bermanfaat selamat menikmati ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati